Halo selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Handi Wijaya di channel Youtube Glory Motor PTK Apa kabar guys? Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing secara terus menerus Untuk 8 buah jenis shock untuk motor Matic yang memakai 2 shock Nah penasaran kan ini sudah ada nih di bawah nih Tuh Kita lihat ya guys Simak dan tonton video ini sampai habis Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, klik saja subscribe Ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan yang baru beli motor baru Seperti NMAX, Aerox, XMAX, Honda PCEX, Honda ADV, dan lain sebagainya Simak ya videonya sampai habis Ciao Kita sudah unboxing shock pertama Shock tabung bawah provided dari Yoko ini Bisa kawan-kawan lihat nih Oke Yoko ya Ini tabung bawah Banyak sekali seri warnanya Ini ukurannya 340 Bisa untuk NMAX, Honda ADV, PCX, dan lain sebagainya Hanya saja ada penyesuaian ukuran Kalau NMAX ya langsung masuk Kalau untuk Honda PCX, Honda ADV, itu kan shock ukuran bawaannya kan lebih tinggi Jadi kalau pakai yang ini, otomatis belakangnya jadi lebih ceper sedikit Tapi kalau misalnya kita pasang ke Yamaha Aerox, itu akan menjadi lebih tinggi Sebab Yamaha Aerox, shocknya tidak terlalu tinggi Kalau pakai ukuran 3-4, menjadi lebih nungging belakangnya Nah ini satu set seperti ini Sudah ada kiri dan kanan Saya keluarkan satu saja Nah di bagian ini untuk preload setting ya guys Bisa diatur tekanan per awalnya Oke Jadi untuk kawan-kawan yang bosan menggunakan shock tabung atas Nah Yoko ini memberikan nuansa yang berbeda yaitu shock tabung bawah Seperti ini Oke Kita lanjut ke shock yang berikutnya Yoi guys Apa ini? DBS Japan Technology Untuk ukurannya itu sama 340 Tuh seperti ini ya guys Sorry ini agak berisik karena ada motor masuk Ada pasien Nah kita langsung unboxing saja ya guys Nah seperti ini guys Ini warna yang lumayan favorit Warnanya red black Red itu mewakili pair Dan black mewakili tabung Jadi seperti ini Kalau dilihat sekilas ini oke ya guys Karena di bagian kepalanya ini Ini cukup tinggi Jadi untuk pemasangan oke Lebih kecil kemungkinan mentok di bagian ini Nah disini juga ada preload setting Tuh Bisa diatur ya guys Nah dia sudah berikan juga satu set Seperti ini ada kuncinya Nah ini shocknya tabung atas ya Berbeda dengan Yoko tadi Tabung bawah Oke Warnanya banyak ya guys Ini hanya kita jelaskan saja model-modelnya Supaya ada gambaran Oke Ini shock yang kedua Terus yang ketiga Kita lihat Shock yang ketiga Tering Apa ini Shock ASL Saya tidak tahu Kepanjangannya ini apa Yang penting bukan shock asal ya bos Ini shock juga bagus Ini juga ukuran NMAX ya guys Cuma ukurannya lebih Rendah 0,5 mili lah 335 Kita lihat Ini gambarnya ini sih Tabung bawah Tapi Kenyataannya adalah Shock tabung atas guys Waduh Ini keren banget Wow Ini Lihat sepintas aja Udah ngiler saya Ini keren ya guys ya Ukuran 335 Kemudian Lihat sepintas Kita sudah bisa melihat Bahwa heightnya bisa di adjust Jadi Dapat diatur ketinggian Menjadi lebih tinggi Seperti ini Tuh Oke Kemudian Keunggulan lain ini Tabungnya ini Sebenarnya hanya variasi ya guys Tapi Ada tulisan Maksud dari variasi ini Untuk setelan ininya Kompresinya Nah ini Setelannya hanya variasi Oke Nah ini juga variasi Cuman di dalam Tabung ini Sudah mengandung Ada Atau sudah ada Nitrogennya nih Ada warningnya The shock absorber Contains nitrogen Nitrogen Gas Oke Under high pressure Jadi Jangan pernah Dibuka Oke Soalnya tertulis Do not Atom to refill Artinya Jangan coba Untuk di refill Nah ini mantep ya guys Ini modelnya Model transformer ini Kemudian Di bawahnya Ada Setelan klik ini Tuh Cuman tidak banyak ya Untuk setelan kliknya Nah Jadi Keunggulan dari shock ini Bisa kita tinggikan ya guys Sesuai dengan Kemauan kita Misalnya Pasang ke endmak Pengen lebih tinggi Ini juga bisa Oke Kita lanjut ke Shock berikutnya Yang ke Empat Kira-kira Shock apa Ayo Ini dia Shock yang lumayan Best seller Di pulau Jawa Maupun di Kalimantan Kalau di pulau lain Saya kurang tahu Shock Scarlett Racing Nostak Ini modelnya Sporty banget Mirip dengan RCB ya guys Tuh Terus di bawahnya Ada Rebound setting Super strong Max durability Dan Adjuster Adjuster tuh Dapat di setting-setting Oke Special edition Kita langsung saja Unboxing Wow This is great Ini ukurannya Piroike Sama ya Dengan ASL Tadi 335 Ini cocok Untuk endmak Kemudian untuk endmak Baru juga bisa Seperti yang sudah Dijelaskan Ke Honda ADV Dan motor PC Bisa juga Cuman jadi lebih Cepet Tapi gak masalah Ke aerof juga bisa Cuman jadi lebih Tinggi Karena Sok standar Aerof Pendek ya Ini dia guys Oh ini buatannya Rapi banget guys Keliatannya simple Tapi rapi banget Tuh Keren kan Nah ini tabungnya Sebenarnya sudah ada Isi ya guys Cuman kita gak buka Supaya Tidak merusak ya Kalau gak ada tulisan Kita jangan coba deh Kecuali memang Untuk review Bongkar Soknya ini Cuman kita gak lakukan Disini kita review Bermacam-macam Sok saja Nah ini ada Preload setting juga Oke Yaitu untuk Mengatur tekanan Awal per Dan Ada rebound setting Rebound setting ini Berfungsi ya guys Tuh Untuk mengeraskan Atau Melembutkan Sok Untuk keluaran Scarlet Nostek ini Juga ada Untuk aerof ya guys Kalau untuk aerof Dia ukurannya Lebih pendek Kemudian warnanya Tidak hanya Warna kuning Ini kuningnya Kuning-kunit Kuningnya Kuning-kunit Eh Tidak kuning Apa ya Tidak kuning Yang terang ya Kemudian ada Warna merahnya juga Oke Kita beralih Ke soft yang Ke 5 Ke 5 ya Apa ini Ini dia yang sering Kita review Kalau dari kotaknya Aja Udah kelihatan guys Premium Gold series Oke PND Suspension Bukan Kaleng-kaleng Ini Sok Favorit World Class Suspension Kemudian Ini Ukurannya Tuh Ini AK777 Ini untuk N-Mac baru ya guys N-Mac lama Juga bisa Cuman jadi Lebih pendek sedikit Karena ada Perbedaan Sekitar 1-2 cm Berarti saja Kita langsung saja AK777 Untuk N-Mac new Kita unboxing Wow Ini Packagingnya aja Begini guys Mantap Banget Nah kemudian Di dalam Juga ada Dilapisi lagi Untuk Pairnya Supaya Tidak lecet Kemana-mana ya Guys Keren banget Nah ini Hanya variasi Ya guys Cuman Di dalam Tabungnya Ini Berfungsi Udah ada Nitrogen Sama Oli ya Jadi Tidak usah Dibongkar Saja Untuk Jelasnya Juga bisa Coba DM ke Instagram PND Racing Aku resminya Oke Nah Ini ada Preload setting Untuk mengatur Tekanan awal Pair Kita buka aja Satu Red Gold Ada kelebihan Lainnya Guys Ini ada Tulisannya Juga FND Suspension Disini Nah Di bawahnya Ini guys Ini ada Adjustable Rebound Ini ada H dan S S itu Soft High to Hard Jadi Semakin ke kanan Semakin keras Untuk Cara settingnya Boleh dilihat Di video-video Sebelumnya Kita sudah Pernah Review Juga Oke guys Keren guys Cuman di bagian headnya ini Tidak bisa diatur ya Tapi di bawah Dapat diatur Ada ringnya Tinggal diatur aja Ketinggiannya Sesuai dengan Selera Oke Kita berangkat ke Sock yang berikutnya Ini sock yang keberapa ya Terakhir ya Terakhir 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 Kenam Kenam Mantap guys Ini RCB guys Sudah tahu ya RCB ini produk berkelas juga Kalau orang sering nonton MotoGP Nah tahu ini Merk ini Ini biasanya dari Malaysia RCB Racing Boy Nah ini untuk NMAX juga Ini tipenya SB2 ya guys Oke Ukuran 33 Kita lihat Langsung saja Unboxing Wow Ini Packagingnya Sama dengan PND Tadi ya Keren ya Ada bubble Nya Bubble Bubble Oh Tetap kan Ini juga ada Apa Di bagian pairnya Juga dilapisi guys Supaya Tidak mudah lecet Meskipun Sudah dalam kotak Yang tebal Tapi Tetap dijaga Wah ini keren Ini warnanya Titanium Red guys Tuh ada tulisannya RCB Keren abis kan Tuh Disini juga ada Semacam tulisan timbul RCB tuh Untuk tabungnya Berwarna merah Ini ada banyak sekali Pilihan warna ya guys Cuman kita review saja Ini yang warna Titanium Red Nah Aduh Ini ada kliknya Otomatis Pasti berfungsi ya guys Karena ini Shock ini mahal Headnya juga bisa Di adjust Ketinggiannya Nah Kepalanya sama Tidak bisa di adjust Di bagian lower Headnya aja Bisa Oke Ini keren banget Untuk kawan-kawan Yang pengen produk Berkelas ini Boleh menjadi pilihan PND juga Sama Produk berkelas itu Oke Kita langsung saja Ke Shock yang berikutnya Oh iya Oh iya Ini satu set Juga ada ininya ya Sok berikutnya Apalagi nih Tadi sudah ada Fende AK 777 Ini ada lagi Fende guys Wah ini saing-saingan nih Keren nih Ini premium lagi Ini serinya AK 333 ya Oke Kita langsung unboxing saja Ini sudah pernah kita review juga Sebelumnya Nah kan Pekingnya bagus banget kan Ada apa ini Bubble Oke Sebenernya tadi ada Lapisan ya Cuman sudah kita buka Karena kita Cek dulu Kondisinya Sebelum di review Ini keren banget Ini mirip juga Dengan yang SB2 Tadi ya RCB ya Ini ada Preload setting Kepalanya ini Nggak bisa di adjust Cuman yang saya suka Ini kokoh ya Tuh besar tuh Besarnya Tuh mantep Terus di bagian bawah Bisa adjust rebound Otomatis berfungsi Ada suaranya ya Tuh Oke Jadi kalau diputar ke kiri Ini semakin soft Ke kanan semakin hard Nah di bagian kakinya Juga ada ring Jadi bisa ditinggikan Oke Ini warnanya Titanium Gold Untuk warna banyak serinya Guys Jadi tidak tertaku Dengan apa yang kita review Warnanya banyak Tinggal dipilih saja Untuk lengkap Juga bisa cek di Instagram Vendor Racing Atau di GloryMotor Dot PTK Oke Sok terakhir Ini AK33 tadi ya AK77 AK33 Sudah Nah ini yang terakhir AK111 B1 Nah ini dia Kawan-kawan bisa cek ya Untuk produk-produk Vendor Di kita juga ada Karena kita juga Agen Vendor Di Kalimantan Barat GloryMotor PTK Kita lihat guys Nah ini dia PND AK11 Ada ininya nih Keren banget guys Ada penjelasannya Oke ini bisa dipaca Nah warnanya ini keren guys Mirip dengan RCB tadi Cuman modelnya ini bagus banget Saya gak sabar ini Pengen nyentuh Ini ada tulisan Vendor Yang timbul Kemudian di headnya Bisa di adjust ya Karena ada ringnya Oke Ini ada preload setting juga Nah keunggulannya Adalah Keunggulan lainnya ya Ini teknik pembuatan headnya ini Menggunakan teknik penempaan ya guys Forging Bisa searching di Google Untuk mengetahuinya Apa itu forging Nah ini karet Biasanya kita setting ke bawah Sebelum kita pasang Supaya Permainan softnya bisa sampai maksimal Nah ini dia guys Ada ribbon setting juga Dan Adjustable Lower head Dan upper head Keren banget guys Vendor Vendor ini memang Produk andalan saya lah Favorit Tapi ya kembali ke selera ya guys Kembali ke selera Oke Jadi kalau saya bilang Vendor bagus Belum tentu orang lain bilang bagus Kembali lagi ke selera Ke selera Kok ngomongnya ngaur ya Tapi rata-rata pada bilang Vendor bagus ya guys Terus harganya terjangkau guys Bukan kaleng-kaleng Oke guys Jadi sekian Kita unboxing Total 8 jenis shock Untuk Matic yang double shock ya Seperti Airoc N-Mac Honda ADP PCX Dan lain sebagainya Oke Kira-kira Shock ini Atau Semua review dari shock Bisa menjadi inspirasi Untuk kawan-kawan Dalam pemilihan shock Yang diinginkan Saya Handi Bijaya Undur diri dulu Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan klik saja subscribe Setelah video ini Atau sebelum video ini Nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan notifikasi Video terbaru dari Glory Motor PTK Like dan komen Sebanyak-banyaknya Thank you guys Salam Glory Dan Salam Sehat